Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Pada kesempatan kali ini saya akan review sebuah perangkat HDMI video capture yang berfungsi untuk merekam video maupun audio dengan menyambungkan kabel HDMI dari perangkat video tersebut ke laptop atau PC Dan disini nanti HDMI video capture akan saya pergunakan untuk menghubungkan STB saya dengan laptop atau PC Untuk perangkat HDMI video capture ini harganya sangat terjangkau sekali ya teman-teman dengan fitur yang sangat lengkap dan dibanderol dengan harga Rp120.000 di tempat saya Untuk cara menggunakan perangkat ini ada disertakan di dalam buku panduan user manual HDMI video capture Oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share Kita persiapkan peralatannya terlebih dahulu Satu, kabel HDMI Yang kedua, perangkat yang akan dihubungkan dengan laptop atau PC Disini saya menggunakan STB B860H Yang ketiga, device HDMI video capture Yang keempat, laptop atau PC yang nanti berfungsi untuk menangkap gambar atau video dari perangkat Yang kelima, saya menggunakan perekam layar bandycam Maklum ya teman-teman, laptop saya laptop jadul Mungkin teman-teman bisa mencoba aplikasi perekam layar yang lain seperti OPS Setelah semua perangkat yang dibutuhkan sudah siap Teman-teman hubungkan HDMI video capture dengan kabel HDMI Kemudian colokan HDMI yang ujung satunya ke STB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian tancapkan HDMI video capture ke laptop atau PC Dan nanti driver otomatis akan terinstall di laptop atau PC Disini saya menggunakan Windows 7 32 bit dengan RAM cuma 2GB ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Setelah driver otomatis akan terinstall di laptop atau PC Teman-teman buka aplikasi bandycam nya dan nanti tampilan awal aplikasinya seperti ini Langkah selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian atas menu tampilan bandycam Ada gambar stick, HDMI, dan webcam Kita pilih dan klik di bagian HDMI dan otomatis tampilan akan berubah seperti ini Dan bagi teman-teman yang mau merekod atau merekam semua aktivitas yang ada di layar laptop atau PC Tinggal klik di bagian track yang ada di aplikasi bandycam Dan otomatis semua aktivitas di layar akan terekam semua Terima kasih telah menonton! Kemudian saya akan buka lagi aplikasi video.com Mantul sekali ya teman-teman! Oh iya teman-teman ada yang kelupaan Bagi yang suara di STB tidak keluar Di laptop atau PC Teman-teman setting di bagian digital audio interface nya Dan pilih USB Dengan cara klik setting di bagian bandycam Kemudian di audio input lalu checklist di use custom audio device Kemudian pilih digital audio interface Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Sekian terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih